Oke, ini Dari tahun 2019 ya, kakak Ambe Selamat datang ya Nah Seleksi masuk Jadi, kalau persamaan garis singgung ya Dengan jarak titik ya Ini kurang lebih Kita bikin dulu Nah Ilustrasinya Jadi, kalau titik minus 1,6 Nah, kurang lebih Nah, disini ya Di kuadran kedua kan Terus, kalau Y-2, X-6 Berarti Titik potongnya di minus 6 Sama di Min 3 ya kan Nah, ini 6 Nah, kurang lebih disini Nah Terus, kalau Yang garis singgung kedua Y sama dengan setengah X plus 4 Jadi, Y-nya di 4 Y-nya di 4 Sama X-nya kakak Y min 4 Sama dengan X per 2 kan Nah, ini berarti X-nya bisa Min 8 ya Nah, jadi kalau Min 8 ini Ini garis singgung kedua ya Nah Sebenarnya harusnya tegak lurus gitu Dua garis singgung itu ya Ini Kalau di lingkaran itu Karena kita punya rumus Garis singgung itu Y Min B Sama dengan Gradien dikali X min A Plus minus akar Dari R dikali 1 plus M kuadran Nah, ini kalau dari lingkaran Ya Jadi kakak Kalau kita Kalau kita Titik Min 1,6 Dia ngomong disini kan Nah Jadi kakak Kurang lebih Min 1,6 ini Di Menyinggung ya Definisi garis singgung dulu Kita harus ingat Apalah Dia harus tegak lurus Sama lingkaran Kurang lebih cek ini lah Gambar lingkaran gitu tuh Walaupun sebenarnya Maksudnya lebih bulat Nah Ini Garis singgung tuh kakak Tegak lurus juga Nah Kita ingat Ada Titik yang sama kan Jari-jari Sama jari Nah Kalau kita nak nyari Si jari-jari Itu ada rumus Jarak Antara titik Ke suatu garis Ax Plus By Plus C Per Akar dari A kuadrat Plus B kuadrat Dimutlak kan Ini ada rumusnya Ya Nah Jadi kakak Ax Itu Kita ambil dari Garis singgungnya Kalau garis singgung pertama Itu kan 2x Plus Y Tambah 6 sama dengan 0 kan Nah Jadi A nya 2 B nya 1 C nya 6 Ya Kakak X dan Y nya Itu dari Titik pusat ini Titik pusat ini Yalah Anggaplah Kalau dalam Belum belajar A, B Titik pusat lingkaran Jadi kakak Kita ganti A, B ini Sama dengan X, Y Untuk yang di Jarak Antara pusat Antara pusat Garis singgung Nah itu Jadi 2A Ditambah B Plus 6 Per 2 kuadrat Tambah 1 kuadrat Nilai mutlak Nah Nah Ini sama dengan 2A Plus B Tambah 6 Per akar 5 kan Nah Sikok lagi Bisa Maka yang Garis singgung Kedua Garis singgung Kedua Ini berarti Y min 4 Sama dengan X per 2 Atau 2Y min 8 Sama dengan X kan Ini boleh Kita ubah Jadi X min 2Y Plus 8 Sama dengan 0 Nah ini Kalau persamaan ini Kita pakai Untuk nyari-jari-jari Jadinya kaget A min 2B Plus 8 Per A nya 1 B nya min 2 kan 1 kuadrat 1 Min 2 kuadrat Min 2 kali min 2 Plus Ya kan Pas 4 ya Jadi Penyebutnya juga 5 A min 2B Plus 8 Nah Ini kayak Dimutlak aja Jadi boleh Kita coret ini Penyebutnya kan Sama-sama akar 5 kan Jadi Habis Terus Pindah ruas A pindah ke kiri 2A kurang A A B kurang Min 2B Jadinya Plus 3B kan 8 kurang 6 2 Ini persamaan 1 Nah Kita ingat Persamaan dasar lingkaran ini Kalau kita urai ke Kaget Bisok kita dapet Ya Nah Tapi sebelum kita Substitusi Nilai AB Ini kan sebenernya Bisa Nah A sama dengan 2 min 3B kan Nah Tapi kaget dulu Jangan langsung Kita masuk ke Persamaan lingkaran ini kan Bisa B X min A kuadrat Ditambah Y min B kuadrat Ditambah Sama dengan R kuadrat Nah pernah gak Rumus itu Pernah ya Kenapa Yang merah Yang besar Kursor Juga Iyo Tak tertulis Tak bisa nulis Cuma nunjuk deh Kalau laser pointer Nah Laju Nak milih warna apa Kuning Tak ada keliatan Coba ya Nah Jadi Ini kan rumus dasarnya Kan Oh iyo Itu namanya Ingat ya Nah Jadi sebenarnya kaget A sama B ini Bisa kita tuker Dari Persamaan satu tadi Tapi kaget Jangan kita Substitusi dulu Karena Menurut definisi mutlak Mutlak itu apa artinya Plus minus Tetap hasilnya itu lah kan Nah Jadi kaget 2A plus B 2A plus B plus 6 itu Sama dengan Min Dari A min 2B Tambah 8 juga kan Kalau yang pertama Tadi kita pakai Tanda plus Nah Yang keduanya harus kita Substitusi sama Mi Itulah definisi Mutlak Nak plus Nak minus Ambe angko Baik Jadi itulah pas kita analisis Dipecah jadi dua Ya Nah Jadi ini 2A plus B Tambah 6 Sama dengan Min A Tambah 2B Min 8 Jadi 2A Min A ini 3A 2B kurang B B kan Nah Ini lemak biar positif Min 8 Pindah ke kiri Jadinya Plus 14 Ya Nah Kita Disini ada dua pilihan Boleh Institusi A Boleh Institusi B Cuman kita tengok Permintaan soalnya apa Apsis Apsis Kalau absisnya kan yang ditanya A nya itu Jadi Kalau kita langsung Nak Substitusi nilai A Kagek Dapetnya B Pilih lah yang B lah Korban ke dulu kan Ya Nah Jadi kagek X min A Nah X sama Y yang disini Kita pakai tadi X nya 1 Min Min 1 kan X nya min 1 Y nya Ini kagek Kita pakai 6 Nah Ini kan ada kan Min 1,6 nih kan Ini juga X Jadi kagek Substitusinya tuh X min A Kuadrat Tambah Y min B Kuadrat Sama dengan R kuadrat Tadi kan Nah dari rumus pojok ini Iya kan X nya pakai Si 1 Min A Kuadrat A ini kan Apsis pusat Tadi kan Y nya itu Pakai Si 6 Ya Nah 6 B nya tadi Pakai yang pojok ini B Persamaan kedua nih Min 14 Min 3A Kan Olehnya Ini kan ada negatif Negatif kali positif 14 Jadinya Negatif 14 Negatif kali 3A Negatif 3A Iya kan Nah Ini sama dengan R kuadrat R nih Tadi dapet gitu Dari Jari-jari ini Iya kan A min 2B Tambah 8 Per akar 5 Ya Min 1A Di kuadrat ke A kuadrat plus 1 Tambah 2A 6 kurang 14 Berapa Min 8 Berapa Oh gak keliatan Pokoknya ini Pokoknya ini Jadi A yang disini juga Diganti A min 2B B nya ini Ganti 14 Tambah 3A 14 Tambah 3A Tambah 8 Ini kan di kuadrat ke Akar 5 di kuadrat Hasilnya 5 Nah Jadinya kayak ini lah Kurang lebih Dari Substitusi tadi tuh Nah Ini jadi Akar 5 di kuadrat ke Hilang kan Tando akarnya kan 5 ya Nah Yang pocoknya tadi Disederhana ke Pembilangnya Jadilah Min 5A Minus 20 Ini di faktor ke kan Min 5 sama Min 20 Min 5 FPB nya kan Min 5A bagi Min 5 Min 20 bagi Min 5 Plus 4 Nah di kuadrat ke Abis tuh Coret Min 5 di kuadrat ke 25 bagi 5 5 kan Nah yang di Kiri tadi Ini di faktor ke Disederhana ke Dapatlah Ada FPB 5 juga Sama-sama di coret Kanan kiri nih Dapatlah Plus 4 di kuadrat ke Nah Disederhana ke Jadi ada 2 kemungkinan Min 3 sama 1 Ya Jadi sebenarnya Sima UI Dibandingkan dengan UTBK Mudah lah UTBK Usahakanlah lulus di UTBK Biar tidak tes Sima UI Ya Tapi ini Minimal Oh ada bayangan Ya Yang penting Tahu dasarnya Ya Tadi Rumus dasar lingkaran Kakak tuh Agak panjang di slide sebelumnya Karena kakak jabar ke Rumus dasar lingkaran Jangan Ada absis pusat Ordinat pusat Ini Gifted Istimewa Istimewa Nah Ya Bayang lah Minimal kalian tuh Pernah terbaco Itu nah Maksud agak tuh Ya Jangan pas tes tuh Idak katik nian ini kan Zong nian Ya kan Nah Pacak ngerikol ya Nah inilah Kalau soal Tentang lingkaran Ya Usahakan Ini Maksimal Paham ya Terbayang lah Minimal Kenal dulu Ya Lanjut deh Nomor 2 Yang nomor 1 kan tadi Oke Nomor 2 Grafik musik kuadrat Berada di atas sumbu X Ya kan Nah Kalau berada di atas sumbu X Ini teorinya Kurang lebih Nah Kakak gambar Kalau sumbu X Ya pasti mendatar Di atas Kalau di atas tuh Idak pernah nempel Jadi definisinya itu Di atas sumbu X Nah Cak mano Kaitannya Dari persamaan grafik Nah ini grafik yang Fungsinya tadi Fungsi kuadrat tuh F X sama dengan A X kuadrat Plus B X Plus C Ya Nah Jadi dari Fungsi ini Kita tahu yang namanya Diskri Nah diskriminan B kuadrat Min 4 AC Ya Dengan A B C nya tuh Keterangan dari soal A tuh koefisien dari X kuadrat 2 A plus akar 2 Kan Kalau B tuh koefisien dari X 2 A plus Akar 2 juga Kalau C Konstanta yang Dak kati Huruf Yang dak kati Variable Minus 2 A plus akar 2 Ya Sudah Kita identifikasi nih Fungsi kuadratnya kan Jadi besok itu kakek Dapet Diskriminannya Nah diskriminannya itu kakek Harus kurang dari 0 Karena syarat dari Di atas sumbu Sumbu E Nah ini teori Persamaan kuadrat Ya Jadi D tadi B kuadrat Min 4 AC Nah B nya berapa 2 A plus Akar 2 Habis itu Min 4 Dikali A nya 2 A plus akar 2 C nya Min 2 A Plus akar 2 Kan Nah ini tricky nih 2 A di kuadrat ke 4 A kuadrat Akar 2 di kuadrat ke 2 ya 2 kali 2 A 4 A 4 A dikali akar 2 4 A akar 2 Nah Ini jangan langsung dikali ke 4 sama yang dalam kurung nih Dalam kurung Dalam kurung Ini Kali ke dulu Ya Ini kan sama bed Akar 2 tambah 2 A Dikali sama Akar 2 Min 2 A Nah Jadi akar 2 kali akar 2 nya 2 2 A dikali 2 A 2 kali 2 4 4 A kuadrat Nah Dalam kurung yang 2 Eko Ini Sesuai dengan sifat SMP dulu A plus B Kali A min B Sama dengan A kuadrat Min B kuadrat Nah itu teorinya Ya Yuk jadi Kita lebih mudah Ya Ngederana ke Aljabarnya Nah kalau disini 4 A kuadrat Tambah 2 Tambah 4 A akar 2 Nah Ini ada yang bisa disederana ke 4 2 4 4 4 Ya Ini kan Sama-sama Pacak dibagi FPB nya berapa 2 4 bagi 2 2 A kuadrat 2 bagi 2 1 1 4 A akar 2 Bagi 2 4 bagi 2 Ya tak 2 A Nah 4 disini Bagi 2 Nah 2 Nah 0 bagi 2 Ya tetap 0 Itu lah ya tak Jadi kakek disini 2 A kuadrat Plus 1 Tambah 2 A akar 2 Min 2 kali 2 Min 4 Min 2 kali Min 4 A kuadrat 8 A kuadrat Jadi kompol ke A kuadrat sama A kuadrat Disini ada 2 sama 8 2 tambah 8 10 A kuadrat Tambah 2 A akar 2 1 kurang 4 Min 3 Nah ini balik ke Persamaan kuadrat lagi Kita nak nyari A1 nya berapa A2 nya berapa Ya kan Nah Kalau dari persamaan kuadrat yang Yang barusan ini Kita bisa dapet ya Koefisien Koefisien masing-masing Nah jangan bingung Disini A sebagai Variable Disini A sebagai Koefisien Dari yang pangkat 2 Jadi kalau kamu bingung Ini Bena Ini A kapital Yang nak kita cari nih Persamaan kuadrat Itu kan rumus dasarnya Dia kesetaraannya Canya nih AX kuadrat Plus BX Plus C kan Nah jadi Nah jadi Kalau koefisien dari yang si pangkat 2 10 Koefisien dari Variable pangkat 1 2 akar 2 Konstantananya Minus 3 Nah kalau nak nyari A lado akar ini Sudahlah Ada usaha nak di Faktor ke Kita pakai rumus ABC Min B Plus minus Akar B kuadrat Min 4 AC Penyebutnya itu 2A Min B nya Min 2 akar 2 Plus minus B kuadrat Kuadrat dari 2 akar 2 2 kali 2 nya 4 Akar 2 nya 2 4 kali 2 8 4A A nya 10 C nya Min 3 Min 3 Penyebutnya 2 kali A A nya 10 10 kali 2 20 Nah Sederhana yang di dalamnya Min 4 kali 10 Min 40 Min 40 kali min 3 Plus 120 kan 120 tambah 8 Ini tadi plus minus Min 2 akar 2 128 ini kan 64 kali 2 ya 64 di akar ke jadi 8 akar 2 Plus minus Min 2 akar 2 Per 20 Nah ini Ada FB nih 2 sama 8 Langsung pacat dibagi 2 kan 8 bagi 2 4 Ingat 20 nya bagi 2 juga Biar adil 10 jadi Nah itulah kaget Kalau dia A1 dan A2 nih Bisa Dari hasil ABC tadi Dapet Nah A1 nya Min akar 2 Min 4 akar 2 Per 10 Kalau yang Ini Min 1 Min 4 Jadinya Min 5 ya Min 1 Min 4 kan Min 5 bagi 10 Nah Jadi 2 itu penyebut kan Kalau A2 Dijumlah ke Min akar 2 Tambah 4 akar 2 4 kurang 1 3 ya Jadi kaget Kalau nak kita faktor Ini nih yang lebih kecil Jadi M Ya Nah Jadi Min akar 2 Per 2 Itu si M Si N nya Itu yang lebih besar 3 akar 2 Per 10 Dapet ini M nya tadi Min akar 2 Per 2 N nya 3 akar 2 Per 10 Jadi kalau Pertanyaan soal Belum selesai nih Akar 2 Dikali M Plus 5 N Nah Substitusi tinggal M nya tadi Min akar 2 Per 2 N nya tadi 3 akar 2 Per 10 10 bagi 5 2 Jadi yang di dalam kurung itu 3 akar 2 Min akar 2 Per 2 3 kurang 1 Berapa? 2 2 akar 2 Bagi 2 2 bagi 2 1 Akar 2 Akar 2 Akar 4 Akar 4 itu berarti 2 Wih selesai Kok saya mau Nah 5 soal belah ya Kita simau ini Satu paket ini 3 pertemuan belah ya Berbobot ya Jadi Berdoa lah Tahajud tiap hari Lulus UTBK Lulus UTBK Nggak usah Tessimaui kan Soal racunnya ini Kalau UTBK kan 3 hari kemarin Terasok kan Masih latenalar kan Gambar sudut Yang tadi 8 soal kita bahas Nah itu UTBK Manusiawi lah istilahnya kan Yang sudah kalian bahas Kakak ulang lagi Saya nonton YouTube Jadi sebenarnya Dia tuh Nggak cukup Kita apa rumus Sampai nomor 5 Sampai nomor 5 Terakhir Jam berapa ini Sampai 5 Nah kalau Kalau ini Kalau ini Tricky nya Ini Ini pocunya ada Pangkat 2 Bawahnya Pangkat 1 Kamu Nggak pilih Pilih Nggak substitusi Pangkat Variable X Apa variable Y Oke Variable X Jadi kaget X nya sama dengan 1 tambah 5 Y Per 2 Nah itu kan Dari persamaan ke 2 Cemplung ke Kepersamaan boco Nah Ingat tapi Kalau X Y kuadrat Ide nya Jangan lupa 1 plus 5 Y Per 2 kuadrat 15 Y Plus 3 Nah 9 Yang ada X Jangan lupa Masuknya Yang dalam kurung ini Nah ini 9 Y Kali 1 tambah 5 Y Per 2 Bistu 2 Y kuadrat 8 X nya Berarti 8 x 1 Tambah 5 Y Per 2 Nah Jadi disini Kalau nak kita sederhana ke 2 kuadrat 2 kuadrat 4 Pembilangnya 1 kuadrat 1 5 Y Dipangkat 2 ke 25 Y Kuadrat 2 x 1 Tambah 5 Y 10 Y Nah ini Kalau kita jabar ke 9 Y Per 2 Ditambah 45 Y Kuadrat Per 2 Tambah 2 Y Kuadrat 8 Bagi 2 4 4 x 1 4 8 x 2 4 x 5 Y 20 Y 4 x 4 Habis 1 Jadi disini 25 Y Kuadrat 10 Y Tambah ke 15 Y 10 tambah 15 25 Y 1 tambah 3 4 Nah kalau disini Yang nak bisa Disederhana ke Y kuadrat Sama Y kuadrat 45 per 2 Ditambah 2 Berarti 2 per 2 Ini ubah Jadi pecahan 4 per 2 45 tambah 4 49 Kalau Y Yang variable Y Ini 9 per 2 Koefisiennya Sama 20 20 ubah Jadi penyebut 2 2 x 20 40 kan 40 tambah 9 49 49 per 2 Y Nah 4 Nah 4 nya Dewean Nah jadi disini Aduh pecahan Di kanan Aduh Nggak katek yang di kiri Ya sudah Biar adil Hilang ke B Penyebutnya KPK penyebutnya Kan 2 Nah kanan kiri Sama-sama kali 2 50 Y kuadrat 50 Y kuadrat Tambah 50 Y Plus 8 Sama dengan Hilang ini kan Penyebut 2 nya kan 49 Y kuadrat 49 Y 4 x 2 8 ya kan 8 sama 8 Coret 50 kurang 49 1 kan 1 Y kuadrat Nah 50 kurang 49 1 juga 1 Y Jadi ini kalau B sub itu Si Y Dikali Y plus 1 Ya kan Sama dengan 0 ya kan Jadinya Y nya bisa 0 Bisa Min 1 Ya Nah Kalau misalnya Y nya Sama dengan 0 Berarti X nya tadi 1 tambah 5 kali 0 Per 2 5 kali 0 0 ya kan 0 tambah 1 1 1 per 2 Nah Kalau Y nya min 1 X 2 nya berarti 1 ditambah 5 kali min 1 Min 5 kan 1 min 5 Min 4 Min 4 bagi 2 Min 2 Nah dapat ini X 1 Y 1 Kalau X 1 nya Setengah Y 1 nya tadi 0 kan Kalau X 2 nya Min 2 Y 2 nya berarti Min 1 Nah terbayang Dapat ini Tinggal substitusi Cemplung ke 2 X 1 X 1 nya setengah 2 kali setengah 1 Y 1 nya 0 Abis itu 2 X 2 2 kali X 2 nya min 2 2 kali min 2 Min 4 Y 2 nya Min 1 Jadi 1 tambah 0 Tetap 1 1 kurang 4 Min 3 Min 3 kurang 1 Min 4 Jeng 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 Ya ada Nah Jeng 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 D Ya kemana sih ya D Out of the box Inilah kehidupan Keras Mangkonya harus belajar dengan keras Sama ya Jadilah tiga soalnya Tambah Empat ya Minimal kamu tuh Oh ada bayangan Santuy ya Suku banyak Genti warno biar lemahnya Kuning kayak kabur Ini suku banyaknya 5X plus 4 Tambah AX pangkat ego Plus BX kuadrat minus 1 Pembanginya X kuadrat plus 4 Nah Jadi kalau misalnya Suku banyak kayak ini kan kamu ada dua caro Ada Horner sama Horner Yang biasa Yuk yang pake tabel itu Ini Cuman kalau ada valuable Ini Pecik kalau pake caro biasa AX pangkat ego Plus BX kuadrat Minus 1 Dibagi sama X kuadrat Plus 4 Nah Ini 5X pangkat 4 Bagi X kuadrat 5X kuadrat Nah Jadinya 5X kuadrat kali 4 20X kuadrat Nah Jadi A min 20 Eh bukan Gak boleh min 20 Karena Kita harus yang penting ini Variable sama Koefisiennya Nah Kalau di Pucuknya ini kan AX pangkat 3 Kita lihat Pengurangnya ada X yang pangkat 3 Ada kate kan Jadi AX pangkat 3 Salin turun Nah yang X kuadrat sama X kuadrat Nah disini Yang pucuk B Bawahnya Min 20 kan Nah Min 1 Konstanta dewekan Turun ke bawah kan Nah Jadi kalau disini X kuadrat sama X pangkat 3 Ini kan selisihnya X pangkat 1 kan Tapi ada variable A Jadi tulis juga Variable A nya AX dikali X kuadrat Plus 4 Jadinya AX pangkat 3 AX kali plus 4 Jadinya Plus 4 A X Ya kan Nah ini Kita kurang lagi Gak ada nih Yang sama kan Variable nya kan Derajat variable nya Jadi salin lagi X kuadrat B min 20 Min 4 AX Minus 1 Ya Nah Jadi Disini Kita jingok Ya X kuadrat 5 X kuadrat 5 X pangkat 4 kan 20 tadi kan X pangkat 3 AX pangkat 3 B min 20 tadi kan Min 1 turun AX pangkat 3 Ya AX 4 AX Ya Oke Sudah bener ya Ini ya Nah kita Sudah cek ulang Nah Ini kan masih bisa X kuadrat sama X kuadrat ini kan Ya X kuadrat X kuadrat Tunggu loh Tunggu loh Ini mestinya Nah ini kan Satu variable Dari itu kan Nah Nah jadinya X kuadrat ini Koeficiennya B min 20 Nah ini kaget Hasilnya kaget Konstantannya dikali B min 20 juga Nah X kuadrat Kali B min 20 Nah Abis itu Plus 4 nya Kali B min 20 Nah Abis kan X kuadrat sama X kuadrat kan Koeficiennya sama-sama B min 20 Ya kan Nol jadi X kuadratnya Yang si variable X Min 4 AX Nah Abis itu Min 1 Min 4 Kali B min 2 20 Ya kan Nah Dia ngomong Hasil bagi 5 X kuadrat Min 3 X Min 18 Kalau yang dari Cara kita bersusun ini Sudah sama nih Nah kakak Merah tuh ya 5 ini Yang kakak Merah ke nih Sama kan Juga dia sudah ada Sama-sama variable X Dan sama ada Koeficien Nah jadi ini Bisa lah Kamu sama ke Setara ke AX Sama dengan Min 3 X Ya kan Berarti A nya Minus 3 Kalau yang si Konstanta nih Min 18 Ya dak Itu sama dengan Si dalam kurung ini Kalau Konstanta tuh kan Pokoknya Yang gak kate Variable Yang angka baik B min 20 Gak kate Variable X Ya dak Jadi min 18 Sama dengan B min 20 Jadi B nya 20 kurang 18 Plus 2 Kalau sisa CX plus D Nah ini CX nya Min 4 AX D nya ini yang 3 suku aljabar ini Jadi kesetaraannya CX sama dengan Min 4 AX Berarti C nya Sama dengan Min 4 A Dapet tadi A nya Min 3 Min 4 kali Min 3 tuh Min kali Min plus 4 kali 3 12 Ya dak C nya dapet 12 Nah terakhir D nya D itu Yolah seluruh yang Dak kate Huruf X Min 1 Min 4 Dikali B Min 2 10 B nya dapet dari B 2 Substitusi ke 2 kurang 20 Berapa tuh Nah Minus 18 Min 4 kali Min 18 Plus 72 Ya kan 72 kurang 1 71 Jadi A plus B plus C plus D A nya min 3 B nya 2 C nya 12 D nya 71 Min 3 tambah 2 Min 1 12 tambah 71 83 Ya dak 83 kurang 1 82 Nah itulah kalau contoh Suku banyak Ya Ijo ini intinya Nyawanya Cara kamu Ngitung pembagian dari SD Ya kan Bersusun Nah Dapet hasilnya Kalau lo dapet hasilnya Ini tinggal Setara ke Ya dak 5 X kuadrat 5 X kuadrat Tadi kan Min 3 X nya Sama dengan A X Dapet lah Dapet nilai A nya tuh Din B min 20 Sama dengan Minus 18 Jadi B nya 20 kurang 18 2 Ya Dapet lah A sama B Ini dari si hasil Kalau si sisa Untuk nyari C sama D tadi C X nya Sama dengan Min 4 A X tadi Jadi C nya Min 4 A A nya min 3 Min 4 kali min 3 Plus 2 12 D nya D nya Dari yang Konstanta Min 4 Min 4 Kali B Min 20 Nah Sederhana ke B nya dari Tadi 2 kan 2 kurang 20 Minus 18 Minus 18 Kali min 4 Plus 72 72 kurang 1 Jadi D nya 71 Nah Terbayang lah ya Ui jam 12 Sudah ya Jadilah ya UTBK nya tadi 8 soal Simaknya 4 Nah besok kita Full Fokus Fokus UTBK lagi Tapi yang Bahasa Inggris 20 soal Hari ini kan Rabu kan Kita kan jadwal Aduh baca Senin sampai Kamis Biasa agak Terlalu Biasa agak